Halo semuanya, video ini akan menunjukkan bagaimana menghasilkan penggunaan root di MongoDB. Pertama, mulai MongoDB Server dengan konfigurasi no out. Buka command line, poin A ke MongoDB bin folder, dan kemudian mulai MongoDB Server. Selanjutnya, mulai command line lagi, dan kemudian login ke MongoDB Server. Setelah login, poin MongoDB ke Admin Database, dan kemudian membuat penggunaan root dengan role DB Admin Any Database, User Admin Any Database, create Write Any Database, Cluster Admin, Restore, dan Backup. Dan jangan lupa, Anda harus membuat penggunaan root di Admin Database, atau ia akan menyebabkan kebunan. Saya akan menunjukkannya nanti. Selanjutnya, mulai dari MongoDB Server, dan berhenti MongoDB Server. Setelah itu, menunjukkan konfigurasi no out, kemudian mulai dari MongoDB Server lagi. Dan selanjutnya, login ke MongoDB dengan command MongoDB admin dash u, root dash b, dan jangan lupa untuk masuk password. Sekarang mari kita tes root user dengan create database, collection, dan admin user. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menunjukkan kembali dari MongoDB, kemudian login lagi dengan admin user yang kita hanya menunjukkan untuk tesnya. Setelah menunjukkan kembali dari MongoDB, kemudian login lagi dengan admin user yang kita hanya menunjukkan untuk tesnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan menunjukkan kembali dari read write role ke admin user. Sekarang kita menunjukkan read write role ke admin user. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selanjutnya, mari kita tes penggunaan penggunaan lagi selanjutnya, saya akan menunjukkan Anda membuat penggunaan penggunaan di luar database admin yang datang is selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati